selamat ulang tahun selamat ulang tahun selamat ulang tahun selamat ulang tahun cuy 33 spis dulu spis dulu gimana wisnya? 33 tahun selamat ulang selamat ulang tahun 33 tahun single and back in business back to the roots I want to stay around you and so I'll pay you yang sudah-sudah Tuhan dirimkan aku kekasih yang baik hati yang mencintai aku apa adanya I'll play the day upon you bener-bener menegangkan nih ketika kalo ada yang ulang tahun satu ulang tahun satu ini juga, ini selalu gawat kalo yang ini nih yang namanya memory bisa jadi IMAX ini satu lagi mana nih? lagi di Thailand lagi perasaan gue gak enak jadi kita disini lihat-lihat aja lihat-lihat aja yang lain semua dan berapa harga nya? 12.6 kamu cinta 200? sudah bilang nuca, sudah bilang nuca, sudah bilang nuca, 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 nuca jadi dia tau kok udah deh vlog lo gue far lagi ini apa? kemarin cewek gua biasa tuh eh gak? temen alright 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 maafin kemalesan gua untuk tidak memanggil Winnie untuk tanggah jawab hari ini kenapa di raplas masih ada yang jualan kasur? karena manusia masih ada yang tidur anum danas, kenapa Ratu Plaza mau lain harganya lebih mahal atau alasan lain? kenapa Ratu Plaza? Ratu Plaza adalah tempat terdekat dari Jakarta Selatan gua ngantor di Sarina rumah di Bintarok kalo gua ke Ambas itu terlalu effort macetnya segala macem kalo gua ke Mangga Dua terlalu jauh ke ITC itu agak-agak sedikit muter dan tidak terlalu lengkap Ratu Plaza itu punya ikatan khusus boleh lihat dulu gua pernah bikin episode tentang Ratu Plaza punya ikatan dari zaman kecil gitu ini juga menjawab pertanyaan untung ya Reza Budi Satria ada tips biar nyaman bawa dan pake kamera di tempat umum terutama kalo DSLR karena mencolok jadi banyak yang suka kena palak gua aja belum berani bawa DSLR kemana-mana kecuali kalo emang buat produksi video yang pake izin gua selalu membawa kamera gua yang kecil ini yaitu Canon G7X Alif Ibrahim waktu itu pernah ngotak-ngotak make yee cam ngaruh tuh terus ada gak vlog yang mereka pake yee cam gua gua gak terlalu suka kamera fisheye entah itu gopro action cam yee cam kalo bukan dipake buat sepedaan atau dipake buat nyelem jadi sama sekali hampir tidak pernah ada footage yang gua gunakan yee cam suara ngaruh banget cuman tetep aja gua tidak sekarang gak suka gambarnya jadi gak kepake sama sekali paling kepake timelapse waktu di Vegas Audien sama mana kenapa kalo Deraplus bayar kartu kredit kena 3% nah ini kalo bank tau ada jelas 3% bank akan marah-marah karena yang namanya settlement pake kreditkarte kalo gak salah nih gua waktu itu predikasi tau sama orang bank untuk dibawah transaksi sekian juta itu mereka kena charge untuk penggunaan kartu kredit nah daripada dia bayar tentang untuk charge nya itu maka charge nya dibebankan kepada si pelanggan The Copets kalian liat BTS nya Civil War pasin berantem Scarlett J di shoot sama 3 kamera besar plus 1 kamera DSLR tujuannya buat apa ya mas? gua belum liat cuman kalo gua boleh terka-terka mungkin yang satu itu untuk keperluan continuity jadi biasanya kalo produksi film besar ada satu orang yang ngurusin continuity jadi kayak belahan rambut pas di scene kedua make sure di scene ketiga belahan rambutnya masih sama nah biasanya mereka pake kamera yang DSLR atau bisa jadi kamera DSLR terbut adalah kamera moving yang lebih ringan atau untuk keperluan tertentu gua belum liat sih apa kehidupan lu sekarang akan ada tanpa kamera mungkin gua jadi bookworm atau mungkin ummm gua pernah menemukan kamera buat vlogging yang lebih enak daripada Canon G7X karena apa? karena satu harga 6 jutaan kemudian yang kewajiban kamera vlog itu adalah flip screen ke depan ke atas ke samping atau ke bawah Canon headset dan satu yang gua suka dari Canon G7X ini adalah stabilizer nya Sony Rx CP kalah walaupun dia punya kemenangan bisa 900 sekian frame per second bukan super slow mo tapi gua gak butuh itu setiap hari kemudian untuk lensa mungkin gak bisa diganti-ganti cuman ini lebih dari cukup ketiga kenapa gua suka kamera ini karena warnanya langsung mateng gak usah di grading lagi tinggal gua cemplungin ke edit entah itu Final Cut Pro atau Premiere tinggal langsung edit render jadi kemudian lensanya juga ciamik ciamik gua udah lama gak denger kata ciamik 1.8 bukaannya ya 1.8 itu bisa bikin kayak depan sini tangan ini apa bokeh bokeh jadi disini fokus belakang sini gua kabur bisa begitu juga belakang lebih kabur kayak ini bokeh lah kalau misalnya fotografinya sampai sekarang gua belum tau apa kamera vlog idaman mungkin adalah Canon G7X Mark 2 dengan prosesor dengan dengan sensor yang lebih di G7 ya kalau gak salah lebih canggih mestinya gambarnya lebih crisp lebih matang lebih keren mestinya jadi kalau nanya what's what would be my next camera for vlogging surely it has to be it has to have flip screen lensanya secanggih ini oh gua akan menunggu kamera seperti ini persis tapi dengan audio input that would be perfect that's it thank you 1 2 3 2 3 4 4 4 5 5 6 6 8 10 10 10 12 13 13 14 18 19